ini bisa susah dia membekalkan di prostat jadi menjepit selagi keluar air ya gak lancar kata dokter penyebabnya belum diketahui lo gak tau kan? sperma lo jalani luar harusnya keluar terus apa mau sentih ya bilang luar gak lah gampang lah jadi prostat itu penyebabnya hanya satu juara satu kalau selalu jengkel sama istri jadi kalau istrinya lo kasih masukan gak dengerin lo jengkel istri dilarang gak bisa lo jengkel nah coba lo jangan jengkel lo istri atau bisa gak sih bos jangan inget-inget kekurangan dari istri kan istri lo kan ada yang kurang dulu kenapa lo? pasti kurang ini, kurang ini cuma jangan jengkel oh ya udah gak bertolak lo tuh baju kurangnya jadi betul gak? iya iya siapa ya? iya bener kali jadi bos jangan inget-inget kekurangannya dari istri nanti penyakit lo sembuh karena tuh proses ringan bos pasien gue yang paling dasyat sembuh kanker darah namanya leokimia udah di ruang isolasi dia udah ngomong gini Pak Haji kalau abis dari ruang isolasi ruang apa ya? langsung gue jawab ruang jenazah tapi sembuh bos apa yang dilakukan? sedekah sisi rekening tapi kan mana? ada orang sedekah sisi rekening gak perlu gue rata ya udah lah mati aja gue nih yang mungkin rekeningnya buat kaki gue sama anak gue gak ada gue tanam sedekah sisi rekening sama sedekah modem saya yang ini yang sembuh tumor kanker payudara salin 3C sembuh tumor batang otak kan ada datang nih tumor batang otak 4C sembuh ntar datang nih hidup si palu sembuh apalagi prostat dah jangan jengkel sama istri dah titik malah kalau lu pengen sembuh apa lagi gak boleh jengkel sama lawan jenis termasuk sama anak lo kok yang namanya buah-buah perempuan gak boleh kecuali kecik kucing perempuan boleh hehehe hehehe jadi kita ada anak perempuan jengkel aja dia sama anak perempuan tuh jengkelmu tau itu tau tau lo masih apa aja orang perempuan jengkel aja di kantornya atau gimana nah itu baru prostatnya sembuh apa lagi tapi masih ngaceng kan aku aku apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi